Kita beralih ke informasi lain pemirsa, apa perkembangan terbaru terkait proses penyelamatan 10 ABK WNI yang disandara kelompok Abu Sayyaf menjelang berakhirnya tenggat waktu yang diberikan oleh kelompok ini. Sudah bergabung yaitu Riki Iskandar yang berada di Pangkalan Utama Angkatan Laut 13 Tarakan Kalimantan Utara. Ya langsung saja Riki, apa perkembangan terbaru terkait penyelamatan atau upaya penyelamatan 10 WNI? Baik, Tommy Cokro dan juga pemirsa memasuki H-2 dari batas waktu yang diberikan oleh perompak asal Filipina yakni Abu Sayyaf. Hingga saat ini tim gabungan khusus atau tim PPRC belum melakukan tindakan apapun. Baik itu melakukan penyelamatan terhadap ke 10 WNI maupun melakukan penjemputan ataupun memberikan bantuan terhadap militer Filipina. Namun hingga saat ini tim gabungan khusus atau tim PPRC masih berada di Tarakan Kalimantan Utara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun dari pantauan kami hingga saat ini masih ada beberapa KRI yang masih melabu di Tarakan Kalimantan Utara ini dan juga beberapa pesawat Hercules yang saat ini masih berada di Pangkalan Udara Angkatan Militer. Ada pun kapal KRI yang saat ini masih berada di Tarakan Kalimantan Utara adalah KRI Surabaya, KRI Teluk Lampung, KRI Ahmad Yani, KRI Ajak, KRI Mandau, dan juga Hercules TNI AU, CN295 TNI AU, Helibel AD, Super Puma AU, Helibel AL, dan Onboard KRI Surabaya. Nantinya para, maksud kami nantinya jika alusista yang ada saat ini diperlukan untuk melakukan bantuan terhadap ke 10 WNI ataupun militer Filipina, maka alusista yang ada akan dikirimkan ke sana. Namun hingga saat ini belum dapat dipastikan alusista ini akan dikerahkan kapan, karena belum ada perintah dari siapapun. Dan hingga saat ini pemerintah Filipina belum mengizinkan TNI masuk ke wilayah Filipina untuk melakukan penyelamatan ataupun melakukan penjemputan terhadap ke 10 WNI. Namun dapat dipastikan, dari statement yang kami ambil dari Maijen Beni Indra Pujihastono, jika memang pemerintah Filipina belum mengizinkan pemerintah Indonesia ataupun TNI masuk membantunya, maka bisa dikatakan diplomasi terhadap kedua pemerintah ini bisa dikatakan gagal. Namun, Beni Indra menyatakan hingga saat ini beliau tidak mengetahui jika memang diplomasi antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Filipina ini gagal. Namun dapat dipastikan memasuki hamil dua dari batas waktu yang ditentukan, perlu adanya pemerintah khusus, pemerintah Filipina maksud kami segera cepat untuk menanggapi persoalan ini. Demikian, Tommy, untuk informasi yang kami dapat sampaikan langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Oke, baik Riki. Selamat bertugas. Terima kasih atas laporannya langsung dari Tarakan.